Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview lagi uang Soekarno yang pecahannya di bawah 100 rupiah oke ini yang pertama uang Soekarno dengan nilai 5 rupiah ini uang kertas kuno asli bisa dilihat dan ini di belakangnya ini di belakang uang 5 rupiah Soekarno oke lanjut lagi ini yang paling banyak dicari orang juga uang Soekarno 1 rupiah uang ini juga tidak terlalu cukup besar sekitaran ini saja kalau tidak salah ini tingginya 7 cm mungkin 55 cm panjangnya 6 x 12 cm 6 x 12 cm oke ya penaring 1 rupiah ini uang kertasnya rata-rata yang penaring ini yang 1 rupiah kawan oke kita lanjut ini uang kertas yang nilainya 10 rupiah tahun 1950 teman-teman bisa lihat ini kondisinya 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 oke kita lanjut lagi uang kertas Soekarno yang nilainya 2 x 2 rupiah atau 2 x 2 ya 2 x 2 ya oke bisa lihat dan ini di belakangnya juga seorang penari kondisinya masih bagus 98% cocok untuk di koleksi jadi jadi buat para kolektor uang kuno yang tertarik dengan uang ini silahkan berkomentar di bawah oke kita lanjut yang sekarang ini yang 5 rupiah ya uang kertas 5 rupiah yaitu uang Soekarno ini sudah belum oke kondisi kondisi uang ini masih 90% atau ini lubang ya ya kondisi uang ini masih 95% bagus motif masih terlihat namun ada yang sedikit ini lumung ya tapi sedikit masih layak untuk di koleksi oke selanjutnya oke uang Soekarno pecahan 50 rupiah terbitan ini tahun 1960 bisa dilihat mulai dari motifnya sangat detail dan kondisi uang ini masih kisaran 98% atau ya 100% oke dan ini penari ya sebuah penari bisa dilihat detail detail oke selanjutnya uang mana uang 50 ini entah uang apa kita lihat dulu oh iya ini uang Indonesia 50 rupiah mungkin kawan-kawan ada yang sampai uang ini ini uang ini diterbitkan tahun 1959 ya bisa dilihat oke kelayakan uang ini masih 98% masih layak untuk di koleksi uang ini sangat berharga ya teman walaupun sudah umurnya agak tua namun nilai uang ini sangat fantastis oke selanjutnya oke ada uang kertas Indonesia lagi 2 seber 2 rupiah atau 2 setengah rupiah terbitan uang ini tahun 1961 dengan motif petani petani jagung dan ubi dan belakangnya iya cocok padi dan jagung motifnya masih bagus kelayakan uang ini nilainya masih 97% masih layak oke ini uang seribu rupiah mungkin teman-teman ada yang dapat uang ini ini kapten raja sising sisinga raja kalau gak salah ya sisinga raja sisinga mangaraja oke motifnya masih sangat bagus dan ini yang di belakangnya teman-teman bisa lihat oke selanjutnya ada uang 5.000 rupiah ini kondisinya masih sangat bagus ini uang 5.000 rupiah tahun 1986 bisa dilihat motifnya masih sangat bagus oke dan yang ini kita lihat di belakangnya motifnya masih sangat bagus kelayakan uang ini pisaran 99% atau 98% masih cocok untuk di koleksi oke selanjutnya ada uang Soekarno lagi yang nilainya 25 rupiah 25 rupiah oke motifnya masih sangat bagus terbitan terbitan uang ini tahun berapa ya bisa dilihat tahun 1960 yang tahun 60 pasti dapat ya oke dan kita lihat yang di belakangnya 25 rupiah dan belakang ini penari cetakannya sangat detail ya motifnya sangat detail kelayakan uang ini masih 99% ya masih layak untuk di koleksi oke dan ini ada masih ada uang uang dulu yang nilainya 10 sen terbitan 1964 ini asli ini ada sukarelawan ya mungkin uang ini dijadikan lambang bahwa sukarelawan dulu-dulu sangat banyak dan sekarang juga masih banyak oke ini nilainya 10 sen ini asli ya teman asli tidak ada rekayasa sama sekali jadi buat teman-teman yang berminat untuk mengeloksi uang ini silakan berkomentar di bawah ya dan masih banyak lagi video dan masih banyak lagi uang-uang kertas yang akan saya review namun nanti saya akan review di video selanjutnya oke tetap ikuti kami dengan cara klik subscribe di video kami agar teman-teman tidak ketinggalan info dari kami oke sekian dulu dari video saya semoga apa yang saya sempikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian bahwa uang-uang dulu tidak kalah menarik dengan uang sekarang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang punya uang tidak menang terima kasih Terima kasih.